Menentang hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali yang beda 23 tahun, kakak Virgoun Nggak pantas. Kakak musisi Virgoun menentang hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali, sebut tidak pantas. Jalinan asmara yang dirajut oleh Ibunda Virgoun, Eva Manurung dan model Jordan Ali kini mendapatkan penolakan dari beberapa pihak. Sebelumnya, Virgoun telah mengungkapkan keberatannya pada hubungan sang Ibunda dengan Jordan Ali. Buntut dari hal itu Virgoun kabarnya tak lagi memberikan uang bulanan pada Ibundanya sebagai bentuk hukuman. Kini giliran kakak Virgoun, Feby Charol yang menentang hubungan Ibundanya dengan Jordan Ali. Kacau sih, ya jujur aja gue nggak setuju, tegas Feby Charol dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Menurut Feby Charol Ibundanya tak pantas menjalin cinta dengan pria yang memiliki usia 23 tahun dari Eva Manurung. Nggak banget, menurut gue nggak pantas lah, sambungnya. Dalam kesempatan itu Feby Charol juga membeberkan awal mula Ibundanya bisa menjalin hubungan dengan Jordan Ali. Hubungan itu disebut Feby Charol berawal dari sebuah konten. Awalnya itu si Jordan emang sebatas konten sama nyokap, gue nggak ngerti misinya dia emang pengen viral lewat Jalan Pintas, paparnya. Kakak pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu mengatakan konten yang dibuat Jordan Ali dan Ibundanya ada yang berlebihan. Menurut gue ada yang berlebihan, dari konten yang mereka udah kayak mau kerewet itu gue udah mulai aneh, ini apa-apaan ya. Udah tuh gue udah marah, udah gue tegur, besoknya, dia Jordan update lagi yang lebih parah lagi ada kata-kata, Aku mencintaimu, tidak memandang usialah ini itu. Kemesraan mereka udah lebih dari ibu dan anak, nggak lucu, gue nggak suka, timpalnya. Di sisi lain, sahabat Eva Manurung, aktris Barbie Kumalasari juga mengutarakan hal serupa dengan Feby Charol. Barbie Kumalasari juga tak setuju dengan hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali. Aku juga kalau jadi Virgoun pasti marah, kata Barbie Kumalasari. Dalam komentarnya Barbie juga menyoroti rumah tangga Virgoun dan Inara Rusli yang baru saja kandas. Kita kan nggak tahu ya dalemnya seperti apa. Tapi menurut aku kasihan, biarkanlah pulih dulu nama anaknya, kan masih banyak kerjaan juga, harusnya kan disupport, tuturnya. Mantan istri aktor Gali Ginanjar itu juga menyinggung kembali aksi Eva Manurung saat gencar membela Virgoun di tengah kisru rumah tangga putranya dengan Inara Rusli. Kemarin mama udah bagus loh jadi seorang ibu yang merasa terzalimilah, kok begini punya menantu? Aduh sayang ya rumah tangga anak gue, kok sekarang jadi frontal kemana-mana, pungkas Barbie. Terima kasih telah menonton!